Saya Diasusi Lokarti, saya dulu kuliah S3 di Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknik Pertanian di tahun 2010 dan saya lulus di 2015. Saya sekarang menjabat sebagai Kasubit Pengembangan Jaringan Irigasi dan Pertumpulan Petani Pemakai Air di Direkturat Irigasi Pertanian, Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Pastinya amat sangat membantu dan mendukung sekali dalam pengembangan karir saya karena apa yang pernah saya dapatkan di waktu kuliah itu benar-benar bisa saya terapkan pada pekerjaan saya sehari-hari. Kalau dulu kita mungkin hanya berpikir gimana caranya kita melaksanakan kegiatan itu untuk kebutuhan kelompok per kelompok gitu ya. Kalau sekarang itu kita sudah melihat bahwa secara garis besar apa sih yang harusnya kita lakukan dalam pemulaan Irigasi. Seperti kalau kita nanti ada di rektor Irigasi Pertanian, itu kita punya bagian yang tumbang sumber air, kemudian ada dengan konservasi airnya, dengan bagaimana iklimnya. Itu karena saya mengambil dan studinya hidroklimatologi, otomatis itu membuat saya berpikir panjang bahwa ini tidak hanya sekerja kita butuh jaringan, tapi bagaimana sih untuk melaksanakan kegiatan ini jika iklimnya tidak mencukup. Saya kebetulan kuliah masih bawa anak waktu itu umur 3,5 tahun. Jadi saya setiap kali konsultasi, itu ada dua orang yang ikut konsultasi, saya dan anak saya. Di ruangannya Pak Sigit, Pak Sigit selalu memberikan kertas untuk anak saya bisa asik bermain. Sementara di ruangannya Pak Lili, anak saya akan mencoret-coret itu jadwalnya Pak Lili. Dan itu dibiarkan. Kata Pak Sigit, itu nanti akan menjadi memori yang sangat indah buat anak saya, yang dia akan berpikir bahwa, oh saya suatu saat akan seperti ibu saya. Suatu saat saya akan bertemu dengan dosen-dosen yang akan mengajarkan kita, bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita harapkan, cita-citakan. Pertama, kuliah ini sudah banyak pengalaman terkait dengan masalah iklim, yang mungkin kita bisa belajar di Pakultas Teknologi Ketunian, KPM, di mana di sana tentunya belajar mengenai efisiensi dalam pemanfaatan hari edikasi. Pertama, ketika pusat tani yang mencari tangan, pahlawan semuanya untuk bisa keefisien dalam penggunaan hari edikasi. Ayolah adik-adik sekalian, jika memang punya niat, punya cita-cita, punya harapan untuk masa depan yang lebih baik lagi, jangan pernah patah semangat. Terus berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan dengan sekolah dan menambah ilmu untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi.